Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara setek yaitu tanaman yas pandan Bali dan tanaman pandan Bali ini disetek dengan anakan cabang seperti ini kurang lebihnya ini batang kerasnya ini sekitar 20 cm sudah ada jadi bisa diperbanyak ataupun disetek langsung saja akan saya potong itu di perbatasan pangkal seperti ini jadi mencari batang yang kerasnya kita potong disini nah seperti ini ya, potongnya langsung dua-duanya mau saya potong ini jadi sama langsung dua-duanya ini di batas pangkalnya ya, potongnya itu pada batang kerasnya oke, seperti ini langsung kita tanam sebelum ditanam itu agar beban terkurangi dulu jadi daun-daun yang tua seperti ini dikurangin ya jadi agar nanti tidak goyang angin kita buang dulu daun-daun yang tua ini mau saya tanam ini dua-duanya ini juga kita kurangi tentunya pertama media tanam sudah kita siapkan yaitu tanah merah gembur dan sekamnya yang banyak agar tidak tergenang air karena untuk setek pandan ini tidak suka banyak air lalu setelah seperti ini itu daunnya diikat diikat dulu daunnya agar nanti kalau ada angin itu tidak goyang pandias pandan bali ini juga bisa diperbanyak dari bijinya kita ikat dulu seperti ini jadi proses setek anakan cabang nanti kira-kira itu setelah dua bulan ini sudah hidup bisa dibuka talinya dan biasanya ada beberapa daun yang menguning itu dibuang saja kalau dua bulan ini sudah pasti itu sudah hidup sudah bisa dipindahkan ke lahan bebas ataupun ke pot yang lebih besar lalu setelah sudah kita ikat seperti ini itu kita perbaiki yang tadinya ini kita gergaji gergaji karena bekas gergaji ini kurang halus jadi pada sopek-sopek maka dirapikan dengan pisau seperti ini pisau ini tajam sekali dan nanti tidak membusuk pada bonggol ini tadi yang mepet pada batang kerasnya kita potong jadi batangnya ini keras sekali ini sudah sekitar 20 cm lebih dari batang kerasnya nah ini kita dibuang saja seperti ini dirapikan ini kalau bekas gergaji ada yang sopek seperti ini bisa mengakibatkan luka dan kalau luka itu bisa menjadi pembusukan maka kita rapikan dengan pisau yang tajam seperti ini karena batangnya ini tidak terlalu besar belum terlalu tua sekali maka harus teknik bekas potongan itu harus benar-benar rapi dan harus dengan pisau yang tajam tujuannya kulit ini tidak luka dan ini alatnya seperti ini tajam sekali kita taruh di pinggir dulu setelah ini kita masukkan media tanam ke pot ya jadi ini media tanam ini sebagian sudah kita masukkan kita masukkan dulu media tanam ke pot seperti ini dua-duanya kita masukkan dulu tonton video sampai selesai agar tahu ya ini kita mau tanam dua-duanya setelah dimasukkan itu lalu kita tanam kita tanam dulu ini tanam seperti ini kira-kira ini 10 cm masuk ke media tanam jadi ini adalah setek dari anakan cabang kalau anakan cabang itu memisahkannya itu perbatasan dari batang utama dengan batang anakan cabangnya kalau batang yang di setek itu masih muda itu akan gagal setek dan bisa menjadi pembusukan untuk video-video tentang pandan Bali di channel kita sudah banyak yang kita bahas nanti silakan ditonton dan jangan lupa subscribe share komen agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya dan juga yang sudah lama sudah banyak sekali sudah 2000 lebih itu nanti kalau subscribe itu bisa mendapatkan informasinya karena video kita sudah banyak sekali namun masih banyak yang belum tahu ya jadi terbiasa hanya melihat itu satu video saja dan nanti ada sekitar pada saat ini sudah 2150 video lebih itu bisa untuk dipelajari karena untuk bisa itu harus sering praktek banyak mencoba ya jadi kalau gagal itu harus mencoba lagi ada permasalahan apa atau media tanamnya diganti dengan media yang lain jadi medianya itu yang resap sekali memang untuk setek kalau bisa itu hindari di musim hujan terus-menerus kalau musim hujan terus-menerus itu bisa menjadi pembusukan tetapi kita banyak cara banyak akal mungkin bisa kita tutup atasnya dulu atau kita taruh dulu di tempat terduh yang tidak terkena hujan setiap hari kalau cuma hujan misalkan sebentar dalam seminggu sekali masih aman karena apa media tanam ini sudah kita antisipasi dengan banyaknya skam sehingga kalau ada air itu langsung turun ya langsung turun ke bawah maka dengan media tanam juga berpengaruh untuk teknik pemotongan itu kalau pemotongannya itu luka itu juga nanti banyak gagalnya jadi mungkin ini saya praktekkan untuk teknik pandan Bali untuk uji cobanya itu lebih dari seribu praktek ya maka apa yang sudah saya katakan itu sudah saya lakukan ya maka untuk di channel saya itu saya bertanggung jawabkan namun semua itu untuk bisa itu harus belajar ya dalam waktu lama untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman itu dalam waktu lama kita bisa mendapatkan berbagai masalah yang ada jadi bukan yang berhasil saja ya gagalnya juga sering dulunya itu kita juga sering gagal maka kalau kita gagal bukan dalam arti tidak bisa itu pasti ada permasalahannya sewaktu kita sudah bisa itu akan bisa untuk selamanya ya untuk tanaman ya seperti ini kurang lebihnya itu secara teknik itu sama tetapi iklim, perawatan, media tanam itu juga harus diperhatikan setiap tanaman itu mempunyai kebutuhan yang berbeda karena tanaman ini bukan benda mati tanaman ini adalah makhluk hidup hari ini sama hari esok itu iklimnya sudah berbeda lagi ya jadi kita harus mengikuti kondisinya dalam perawatan juga kita melihat situasi dan kondisi tentunya setelah tanam seperti ini jangan disiram dulu sampai satu bulan nanti kalau kelihatan ini masih satu bulan itu masih keras semua itu pasti hidup dan tali bisa dibuka ya talinya nanti bisa dibuka untuk untuk sekitar dua bulan itu tali ini bisa dibuka karena ini dekat ini tujuannya kalau ada angin itu tidak tidak goyang maka nanti setelah dua bulan itu bisa dibuka itu sudah pasti sudah aman dan itu sudah hidup itu ada tanda juga itu pertumbuhan daun dari atas itu ada tumbuh daun muda itu dipastikan itu berhasil steknya oke sampai disini informasi dari saya semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati